Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, kabarnya akan memanggil tiga bakal calon wakil presiden yang maju di Pilpres 2024. Di antaranya ada Mahfud MD, kemudian Gibran Rekabuming Raka, dan Muhaimin Iskandar. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada besok Rabu 1 November 2023. Rencana pertemuan tiga baca wapres itu disampaikan oleh jurubicara wakil presiden Ma'ruf Amin, yakni Mas Duki Badelau. Mas Duki menyebutkan pada Senin 30 Oktober kemarin para baca wapres sudah menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Ma'ruf Amin. Hanya saja kata dia sempat ada miskomunikasi terkait rencana pertemuan tersebut sehingga dia menunggu kepastian pertemuan tersebut nanti sore. Kemudian Mas Duki juga melanjutkan bahwa rencana pertemuan Ma'ruf dengan para calon penerusnya ini hanyalah sebuah bentuk silat rohmi yang diharapkan bisa membuat masyarakat tenang. Seperti diketahui juga sebelumnya Tribunans, Presiden Jokowi Dodo telah mengadakan jamuan makian siang dengan tiga bakal calon presiden di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Pertemuan Jokowi dengan Anies Baswedan, kemudian Genjar Pranowo dan Prabowo Subianto telah berlangsung dalam situasi yang santai tanpa membicarakan hal-hal yang berat. Bisa terlihat dalam pertemuan itu Jokowi dan tiga bakal capres ngobrol sambil santap siang. Menu yang dihadirkan adalah soto lamungan, sapi lada hitam, cumi, udang, dan minuman es jeruk. Selain itu para kandidat capres juga kompak mengenakan pakaian batik bermotif parang. Genjar mengenakan batik parang warna merah, kemudian untuk Prabowo mengenakan batik parang warna coklat muda, dan Anies Baswedan memakai batik parang berwarna coklat gelap. Sementara Jokowi sendiri mengenakan batik dengan motif yang mirip, dengan motif kontemporer warna biru yang lebih mencolok dibanding warna lainnya. Selain menjadi motif batik paling tua, motif parang juga memiliki makna tersendiri agar tidak pernah menyerah, selalu bersemangat, dan tidak pernah berhenti bergerak. Batik ini juga menggambarkan jalinan yang tidak putus, baik itu soal perbaikan diri, perjuangan kesejahteraan, hingga jalinan keluarga. Dalam konteks pertemuan antara Jokowi dan tiga calon presiden ini, bisa jadi maknanya mirip dengan makna saat orang tua memberikan batik motif parang kepada anaknya. Motif parang ini juga bisa menggambarkan arti perang, Namun perang yang terjadi bukan sesama manusia, melainkan perang melawan diri sendiri, hawa nafsu yang ada di diri sendiri. Dengan menggunakan pakaian batik motif parang, seolah menggambarkan bahwa diri kita saat ini sedang berperang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri sendiri. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.